Selamat datang di Lockdown Ekonomi, sebuah gerakan sosial non-profit yang diinisiasi oleh Think Tank Alter Contact untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya dalam menghadapi tantangan yang muncul diakibatkan oleh pandemi, termasuk cara untuk mengaktifkan kembali perekonomian di tempat masing-masing. Bersama saya, Karlina Lupis, dan hari ini kita akan ngobrol banyak dengan pemilik usaha masih muda, masih mahasiswi pula, nama usahanya itu Namidia. Untuk lebih jelasnya apa ya kira-kira yang diperdagangkan, lalu bagaimana ceritanya selama menghadapi pandemi ini, kita langsung sapa saja yang punya, yang punya Namidia. Kita sapa Mbak Olive terlebih dahulu. Halo Mbak Olive. Halo. Sudah join ya? Sudah, ya. Suara kita jelas kan Mbak ya? Jelas, jelas. Oke. Mbak Olive, selamat malam. Apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat. Sehat. Usaha lancar, Mbak? Alhamdulillah lancar. Lancar, lancar. Dari senyumnya ternyata lancar-lancar saja ya. Oke. Mbak, ini bagi yang mendengar, bagi yang menonton gitu ya, ini kita pengen tahu nih, Namidia ini usahanya bergerak di bidang apa, dan ada cerita-cerita nggak yang perlu kita dengar nih kira-kira? Jadi, mulai dari jenis usahanya, udah berapa lama, seperti-seperti itu. Boleh diceritain nggak, Mbak, ke kita-kita biar kita makin ngerti, makin kenal gitu. Silahkan, Mbak. Boleh. Jadi, usaha Namidia ini berdiri sekitar bulan April tahun lalu. Jadi, April 2020 saat pandemi, ya awal-awal pandemi COVID-corona ini. Terus, usaha ini berdiri, berdiri sejak, pokoknya itu karena kepepet gitu loh. Karena nggak ada pemasukan lain, jadi ya, kita seriusin usaha kuliner ini. Usaha Namidia bergerak di bidang kuliner, jenis makanannya itu ada pembek, terus kue kering, ada puding, sama nasi kuning. Nah, nasi kuning ini juga bisa jadi tumpang. Hmm, gitu. Tumpang ya? Kalau sejauh ini, yang menghandle Namidia sehari-hari itu ada berapa itu, Mbak, pasukannya gitu kira-kira? Kalau pasukannya, pasukan. Di rumah ini ada empat orang. Jadi, yang pegang itu saya, ibu saya, sama dua adik perempuan saya. Ya. Berarti ini usaha rumahan ya? Iya. Oke. Ada empat orang. Nah, sejauh ini, gimana? Gimana, tantangan apa kira-kira yang muncul? Karena kan kita tahu kondisi ini kan naik turun ya. Sebentar bisa agak longgar, pembatasan jaraknya, sebentar diketatin lagi. Sejauh ini gimana, Mbak? Dampak yang terasa ke usaha? Nah, kalau Namidia ini malah waktu pandemi banyak, lumayan banyak yang pesan. Karena sistemnya kita itu pre-order dan kalau pesanannya sudah jadi, nanti kita kirim ke rumah customer. Atau nanti kalau customer mau, bisa COD juga. Jangkauannya masih di wilayah Magelang Kota sama Mertoy dan sekitarnya aja. Masih Magelang Raya ya, kota? Iya, Magelang Raya. Ini kan Namidia ini justru Mbak Olive jalankan itu di saat pandemi itu, saat corona lah. Pandemi itu kan terjadi gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sih, Mbak, mengawali usaha di tengah-tengah pandemi sedang berlangsung? Ada. Ada ya? Jelasnya mungkin lebih ke higienisnya itu ada orang yang takut juga. Jadi ada cerita suami istri. Istrinya pesan ke kami, lalu untuk pengantaran makanannya itu diam-diam. Pokoknya suaminya itu nggak ngerti kalau itu pesannya di Namidia gitu. Karena takut di wilayah sini sempat ada yang kena COVID-19 gitu. Jadi was-was gitu kalau ini nanti gimana kan dari daerah situ. Jadi takut pesan ke kami. Tapi kalau istrinya sih, welcome aja pesan ke kami. Karena ya emang enak makanannya. Berbagai macam ya, Pak. Bervariasi ya, resmi pelanggan ke Namidia ini. Sejauh ini, Mbak Ulrich, gimana? Tips apa, strateginya menjangkau pelanggan atau mempromosikan usahanya itu sejauh ini bagaimana? Sejauh ini ya, kita kadang nawarin lewat WhatsApp status. Lalu kita punya Instagram juga. Ad WhatsApp punya Namidia. Terus kita kadang PC japeri ke teman-teman. Nanti kalau yang mau, baru kita list pesanannya gitu. Terus lewat Facebook juga dibikin status. Terus kalau ketemu teman gitu, ditawarin langsung. Jemput bola gitu. Ya, nawarinnya. Sejauh ini yang mana yang paling mendapatkan respon paling baik itu strategi yang mana? WhatsApp kah, Facebook kah, Instagram, atau ternyata masih caranya tradisional? Pas ketemu, nawarin langsung. Itu sejauh ini yang mana? Paling mantap gitu untuk menggahit. Kalau semasa pandemi, lebih ke WhatsApp statusnya. Karena orang lebih sering pegang HP. Jadi, kalau di chat, mau nggak pesen ini, pesen pempe, atau pesen puding, pesen roti, nastar gitu. Kalau yang lagi pegang duit ya, mau-mau aja biasanya. Ada strategi promo-promo tertentu gitu, Mak? Apa yang sering dibuat atau diciptakan gitu, promo-promo menarik untuk para pelanggannya kira-kira? Kalau promo sih biasanya, kadang kita ada giveaway. Giveaway produk. Jadi, nanti yang join giveaway-nya itu dikasih syarat. Misalnya suruh upload story. nanti add Instagram kita, lalu suruh ngetak teman-temannya, suruh ikutan gitu. Nanti kalau yang menang itu biasanya kami undi. Oh, ada undian ya? Iya. Undian menarik berarti ya? Iya. Lalu, di sekitar Mbak Olive ini, by the way ini di daerah mana ya Mbak berlokasi ya? Oh, usaha. Iya, iya, iya. Usahanya itu di daerah Mertoyudan, Magelang. Oh, Mertoyudan. Iya. Oke, oke. Nah, di area Mertoyudan, kan itu cukup luas ya? Iya. Area Mertoyudan itu sendiri, apakah sepanjang yang Mbak Olive tahu gitu? Apakah ada pelaku usaha sejenis yang menawarkan jasa yang sama? Atau Mbak satu-satunya? Kalau jasa yang sama, ada tetangganya ya, pasti ada. Malah lebih, ada yang lebih dulu, ya semacam catering gitu. Udah lama lah, udah berapa tahunan. Tapi rumahnya ya agak jauh. Oh, iya, iya. Iya. Lalu Mbak Olive, kira-kira tergabung nggak? Ada nggak perkumpulan para pedagang, makanan kecil di area Mbak itu ada perkumpulan-perkumpulan seperti itu nggak? Kalau di sini sih, saya rasa belum ada. Ya, soalnya masih lingkungannya itu perumahan gitu. Jadi nggak, ya sendiri-sendiri lah. Oh, ini ya? Jarang kalau, ya. Jalan sendiri-sendiri, oh iya. Iya. Nah, sejauh ini masa pandeminya belum berakhir, bahkan naik turun ya situasinya. Kemudian strategi-strategi yang tadi Mbak Olive sudah ceritakan. Sejauh ini, gimana Mbak respon pelanggan? Khususnya setahun ini deh, hampir setahun berjalan usahanya. Itu responnya gimana? Responnya ada peningkatan. Makin banyak yang tahu brand Namidia, Namidia itu jual apa. Terus, oh ternyata sering ngadain giveaway juga. Terus, ternyata... Kalau sudah pada pesen, kalau sudah pada nyobain, ya responnya bagus. Responnya bagus, ya? Terus, kalau ada yang mau pesen... Oke, sepertinya Mbak Olive freeze, masalah kedala teknis jaringan. Kita tunggu Mbak Olive kembali. Sambil menunggu Mbak Olive kembali, Saya informasikan lagi, usahanya ini berlokasi di daerah Mertoyudan. Dan promosinya itu sejauh ini melibatkan sosial media yang kita semua bisa kunjungi nanti akun-akunnya mereka di deskripsi yang akan kita bagikan di video di bawah. Di deskripsi video di bawah. Ini kira-kira seperti itu. Kekuluar ya, Bu. Enggak apa-apa. Kita lanjut ya. Kita lanjut untuk yang... Tadi sampai pada respon pelanggan, malah menunjukkan peningkatan. Gitu kira-kira. Nah, kalau kita tahu itu, mulai bulan berapa Mbak? Ini kelihatannya positif, jadi perkembangannya baik itu mulai dari bulan berapa. Sekitar Agustus-September itu udah tahu. September ya. Udah lumayan itu pesananya. Oke, berarti September. September. Iya, penyanyi repeat order itu. Dan justru ini ya, repeat order pelanggannya kembali lagi. Tidak hanya pesan sekali dan hilang, tapi pesan lagi. Kayak baru. Nah, dengan segala kondisi yang Mbak Olif sudah hadapi, kira-kira menurut Mbak Olif ini, dalam beberapa bulan ke depan, tahun ke depan ini, gambaran usahanya Mbak Olif ini bakal bagaimana? Optimis kah? Atau ada prediksi-prediksi lain yang mungkin Mbak Olif punya? Ya, optimis lah pastinya. Karena tetap ada mimpi. Punya gerai sendiri, terus punya tempat produksi yang lebih bagus, terus bisa produksi lebih banyak lagi, biar banyak orang yang bisa ngicipin masakannya media itu kayak gimana sih. Oke. Kalau dengar respons dari customer yang suka itu, ya kepuasan tersendiri. Ada rencana mau nambah varian menu lain selain yang sudah ada sekarang? Sementara itu dulu. Paling lebih ke jenisnya masing-masing. Misal BMP nanti inovasinya apa berbanyak lagi, terus kue keringnya jenisnya berbanyak lagi, terus nasi-nasinya nanti inovasi, ya lama-lama bisa jadi catering. Oh ya. Kalau bisa nerima pesanan banyak. Jangan pajangnya catering ini ya. Terbang. Iya, bisa. Oke. Berarti ke depannya, impian ke depannya itu adalah punya usaha catering sendiri. Oke. Iya. Semoga lancar. Kalau begitu, Mbak Olif, berkaitan dengan bantuan gitu ya, berkaitan dengan bantuan yang Mbak Olif butuhkan, itu kira-kira apakah bisa disebutkan tidak tiga hal yang paling Mbak butuhkan? Yang paling Mbak butuhkan? Tiga hal. Dibantu berkaitan dengan pengembangan usahanya Mbak Olif. Ini apa? Yang pertama jelas modal usaha. Karena kan tetap pengen memperbanyak produksi, berarti butuh modal usaha lebih buat beli bahan baku. Terus yang kedua itu butuh modal alat. Alatnya. Karena selama ini masih pembuatannya secara tradisional, manual. biar lebih ringkes, biar lebih cepat aja, dan lebih banyak produknya. Lebih banyak. Terus yang ketiga itu mungkin sarana promosi lebih. Jadi biar banyak orang yang lebih tahu tentang media. Lebih ke ini sih, alatnya supaya media promosinya diperbanyak lagi. Media promosi ya. Iya. Oke Mbak Olif, bantuan alat, bantuan modal, dan promosi. Ternyata itu tiga hal yang paling kita perlukan. Semoga wawancara ini bisa membantu di sisi promosi ya Mbak. Amin. Semoga wawancara ini bisa membantu di sisi promosi. Mbak Olif, kalau bisa memberikan apa ya, kata-kata butiara atau semangat gitu ya ke para pelaku usaha lainnya, kira-kira apa ya Mbak, pesan positif yang ingin Mbak Olif sampaikan kepada semua yang mendengarkan ini. Yang pertama, kalau memang mau berbisnis, ya lakukan aja. Gak usah nunggu modal besar, besar terus. Pokoknya seadanya itu bisa. Lalu, dan pasti bisnis itu ada titik jenuhnya. Nah, ketika seorang pengusaha bisa melewati titik jenuh itu, Insya Allah pasti sukses. Oke. Terima kasih Mbak Olif untuk cerita-ceritanya. Terima kasih juga untuk kata-kata motivasinya. Semoga Mbak Olif tidak di titik jenuh ya ini ya. Tidak. atau merintis ya. Merintis ya. Semoga kalau ada masa jenuh, Mbak Olif ini di titik yang sudah berhasil mengatasi. Agar tercapai niatnya, jangka panjangnya untuk punya usaha. sekali lagi Mbak Olif terima kasih untuk kesediaannya dalam wawancara kali ini. Saya akan tutup sesi wawancara ini dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan kami hari ini. Jika ada yang ingin kontak langsung dengan Mbak Olifnya berkaitan dengan Namidia Produk dan layanan-layanan usahanya dapat menghubungi langsung melalui deskripsi yang dibagikan di bawah. Kami mengundang semuanya untuk memberikan like dan tentu saja subscribe channel kami karena banyak insight yang kami sampaikan dalam wawancara ini. Tidak hanya dari Indonesia tapi dari seluruh belahan di Indonesia. Terima kasih dan Sampai jumpa.